Sebuah mobil minibus terguling di tengah jalan setelah menabrak trotoar di kawasan Jembatan Semanggi, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang sempat mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Kecelakaan tunggal sebuah minibus terguling di kawasan Jembatan Semanggi, Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember ini sempat rekam kamera ponsel warga. Mobil minibus dengan nomor polisi P1003GH yang dikendarai Suyudi, warga Jalan Halmahera, Kecamatan Sumber Sari, terguling di tengah jalan. Menurut kesaksian warga, laju mobil berjalan normal, namun pengendara mobil menghindari sepeda motor di depannya dengan mengambil haluan ke sisi kiri jalan. Namun tanpa disengaja, roda bagian depan menabrak trotoar hingga membuat mobil terbalik. Tiba-tiba menurut pengendara, dia berasa bahwasannya sudah di posisi belokan Semanggi. Akhirnya dia memilih lebih ambil haluan terlebih dahulu. Ternyata haluannya salah, akhirnya mobilnya langsung kebalik. Kebalik ke arah kanan berarti? Kebalik langsung ke arah kanan. Pengendara mobil sendiri mengaku bahwa haluan yang diambil terlalu ke kiri hingga menabrak trotoar. Turun dari DPR itu ke bawah, kemudian nyali sepeda motor, kemudian saya minggir kiri karena mau ngambil haluan untuk berok ke kanan. Itu nabrak trotoar, gitu loh Mas. Yaitu terus mobilnya lipat ke kanan. Rw itu memang rame? Waktu itu nggak begitu rame kalau sepi sepeda saja. Bapak apa waktu itu manto? Tidak, nggak ngantuk. Menghindari? Iya, jadi saya mungkin keminggiran. Jadi nabrak trotoarannya ampuh. Kondisi? Nggak apa-apa. Jadi saya keluar dari mobil ya nggak masalah. Terus saya pulang ya, Alhamdulillah nggak apa-apa. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kecelakaan tunggal ini. Hanya kerusakan di jumlah bodi mobil dan pengendara hanya mengalami luka ringan. Seperti diketahui, jalur turunan di jembatan Sumanggi kerap terjadi kecelakaan tunggal sebab jalan licin ketika curang hujan tinggi. Dari Sumber Sehari, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.